Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak pada pertemuan kali ini Saya akan menyampaikan materi tentang Bagaimana cara membuat persamaan dasar akutansi Yang dimana disini saya punya soal Seperti ini Pada tanggal 1 Januari 2021 Tuan Ipul mendirikan jasa percetakan dengan nama Fajal Grafika Dimana transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Januari Ini transaksi-nya seperti ini Kemudian dari transaksi ini kita akan coba buat Persamaan dasar akutansi serta laporan keuangannya Tapi pada pertemuan kali ini saya akan memfokuskan dulu Bagaimana cara membuat persamaan dasar akutansinya Baiklah langsung saja Jangan lupa ya subscribe dan share channel ini Jika bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran Nah untuk persamaan dasar akutansinya sendiri Bentuknya kira-kira seperti ini Perhatikan Untuk tabel persamaan dasar akutansi Disini terbagi menjadi dua bagian Dimana bagian yang pertama ada bagian aktifa Atau kolom aktifa Dan kolom pasifa Dimana kolom aktifa atau harta Ini ada akun kas, diutang dagang, perlengkapan, peralatan, serta sewa dibayar di muka Nah nama akun ini menyesuaikan dengan soal ya Jika nanti di dalam soal ada muncul akun baru Maka kalian bisa buatkan kolom baru di kolom aktifa ini Kemudian kolom pasifa itu Hanya ada dua akun yaitu utang dan modal Nah untuk mengerjakan persamaan dasar ini rumusnya adalah Jumlah aktifa atau jumlah harta ini harus seimbang Atau jumlanya harus sama dengan jumlah pasifa Ini sudah rumus dalam persamaan dasar akutansi Bahwa jumlah harta itu harus seimbang dengan jumlah utang plus modal Jadi akun-akun harta ini Jika dijumlah nanti jumlahnya harus sama dengan jumlah yang ada di kolom pasifa Yaitu kolom utang dan modal ini Baiklah langsung saja Kita coba kerjakan transaksi-transaksi yang terjadi di bulan Januari tahun 2021 ini Kedalam persamaan dasar akutansi Yang pertama adalah bahwa tanggal 1 Januari ini Tuan Ipul menginvestasikan sebagian modalnya Atau sebagian modal awal Yaitu uang tunanya sebesar 300 juta Dan peralatannya 100 juta Baik kita masuk ke persamaan dasar akutansi Di sini bulan Januari Jangan lupa Tanggal 1 Tuan Ipul menginvestasikan Modalnya Sebesar 300 juta tadi ya 300 juta ini menginvestasikan sebagai modal awal Ini 300 juta berarti kita masukkan di kolom modal di sini 300 juta Kemudian dari 300 juta ini Diinvestasikan dalam bentuk uang tunai Berarti kita isikan di kolom kas itu sebesar Berapa tadi Untuk uang tunainya Oh sorry Uang tunainya 300 juta Uang tunainya ini 300 juta Bukan di sini ya 300 juta Kemudian peralatannya itu sebesar 1 juta Eh 100 juta Sehingga Di sini modalnya sejumlah 400 juta Ya seperti ini Ini untuk transaksi nomor 1 Kemudian lanjut ke soal nomor 2 Kemudian yang kedua Di bulan Januari Ini Tanggal 4 membayar Sewa dibayar di muka Untuk 1 tahun Itu sebesar 24 juta Nah bagaimana untuk Membuat persamaan dasarnya untuk sewa dibayar di muka Nah untuk sewa dibayar di muka Ini tadi jumlahnya adalah sebesar 24 juta Karena ini sewa dibayar di muka Itu dibayar menggunakan uang cash Atau dengan uang tunai Maka di sini otomatis cashnya akan berkurang Ya Dikasih tanda min Karena cashnya berkurang 24 juta Ya seperti ini Ya jadi sekali lagi Perhatikan soalnya Membayar sewa gedung untuk 1 tahun Sebesar 24 juta Karena membayar Kita membayar berarti cashnya berkurang Jadi meng-inputnya kasih tanda min Sewa dibayar di muka Itu 24 juta Nulisnya normal Karena kita bayar untuk 1 tahun Nah catatan untuk kalian Setiap ada transaksi Ini tanggal 4 ya Setiap ada transaksi Maka ini harus kita jumlah Harus kita jumlah Nah yang cash ini 300 juta Tadi berkurang 24 juta Berarti yang ini Ini dikurang dengan Yang Pembayaran 24 juta Yang ini pun kita jumlahkan ke sini Ya Yang ini pun sama Kita copy aja Biar cepat Ya seperti ini Sorry Ya Ya jadi saya lagi Setiap adanya transaksi Maka Dalam persamaan dasar akutansi ini Harus kalian langsung jumlahkan Segini Jadi setiap akun akan Ketahuan berapa saldo Setiap terjadinya transaksi Oke lanjut Ke soal selanjutnya Tanggal 6 Januari Membeli perlengkapan 2 juta Dan peralatan 10 juta Tunai Ya jadi membeli peralatan 2 juta Eh perlengkapan 2 juta Peralatan 10 juta Jadi membeli perlengkapan itu Berarti disini ya Tanggal 6 Membeli perlengkapan itu 2 juta Membeli peralatan itu 10 juta Nah karena dibeli secara tunai Otomatis kasnya juga Akan berkurang lagi Sebesar 12 juta Ya seperti ini Ya lalu kita jumlahkan Lagi disini Ya yang saldo tadi Ini ditambah Atau Dengan 12 juta Atau min 12 juta Jadi 276 juta Ditambah min 12 juta Sehingga ketumulah 264 juta Kita jumlahkan juga Kolom kesampingnya Ini pun sama Ya Kita jumlahkan juga Sini Sehingga Pertanggal 6 saldonya adalah Untuk kas ini sekian Perlengkapan sekian Peralatan sekian Dan seterusnya Oke lanjut Ke transaksi Selanjutnya Tanggal 12 Januari Menyelesaikan pekerjaan Sebesar 330 juta Dimana diterima Tunai 10 juta Dan sisanya dibayar Kemudian Menyelesaikan pekerjaan Berarti kita dapat pendapatan Nah kalau mendapatkan pendapatan Berarti kita masuknya ke Modal Artinya tanggal 12 ini Ya tanggal 12 ini Kita mendapatkan pendapatan 30 juta Dimana dari pendapatan ini 30 juta ini Yang 10 juta kita terima tunai Sisanya Masih menjadi Biutang Dagang Oke Karena pendapatan Maka kita masuknya ke Kolom modal Ya Ingat ya Setiap ada pendapatan Maka kita masuknya ke Modal Jadi pendapatannya adalah 30 juta Kemudian Di sini Yang diterima kas Itu adalah 10 juta Sisanya Masih menjadi Biutang Jadi sisanya Yang belum terbayar Itu masih menjadi Biutang Itu sebesar 20 juta Ya Seperti ini Ya Lalu Setelah ini kita jumlahkan Kembali Sama dengan Ini ditambah Yang 10 juta Nah 264 juta Ditambah 10 juta Sehingga 270 juta Kemudian Samping kanan pun Dijumlah juga Nah Seperti ini Ya Kemudian lanjut Selanjutnya adalah Transaksi tanggal 14 Membayar listrik Dengan telpon Sebesar 500 ribu Membayar listrik Berarti ini Menamanya Beban listrik Ya Membayar beban listrik Sebesar 500 ribu Nah karena Membayar listrik Otomatis Kasnya Berkurang Min 500 ribu Dan Modalnya Juga berkurang 500 ribu Ya Jika membayar beban Maka Yang terpengaruh adalah Akun kasnya berkurang Modalnya Juga Berkurang Kemudian Kita jumlah kembali Yang ini Ditambah Min 500 Sehingga Ketemu 273 Yang sebelah kanannya pun Kita jumlahkan Seperti ini Kemudian lanjut Ini tanggal berapa tadi Lupa Tanggal 14 Ya Tanggal 14 Oh ya Jangan lupa Di kolom keterangan Ini kita kasih keterangan Ini saldo Tadi Yang ini Tadi apa ini Sewa dibayar Muka ya Sewa dibayar Di muka Kemudian Yang tanggal 6 ini Kita Membeli Apa ya Tanggal 6 ini Tadi Transaksinya Adalah Membeli perlengkapan Dan peralatan Membeli perlengkapan Pembelian Perlengkapan Dan peralatan Perlengkapan Dan Peralatan Seperti ini Tanggal 12 Ini kita Pendapatan Kemudian Tanggal Ini tadi Beban listrik Listrik Dan telepon Kemudian Yang tanggal Oh iya Cukup Oke Kemudian lanjut Ke soal selanjutnya Tanggal 15 Ini menerima Sebagian tagian Dari debitur Nah karena Menerima Sebagian tagian Dari debitur Itu artinya Kita menerima Piutan Jika menerima Piutan Berarti disini Yang terpengaruh Adalah Kasnya Bertambah Sebesar Bahwa tadi 1 juta Tanggal 15 Kasnya Bertambah 1 juta Dan Piutangnya Berkurang Sebesar 1 juta Ya seperti ini Jadi kita menerima Piutang Berarti kita dapat Duit Berarti kasnya Bertambah Piutangnya Berkurang Jadi tadi Yang piutangnya 20 juta Karena kita Menerima 1 juta Berarti Piutangnya Berkurang 1 juta Oke kita jumlahkan Kembali Yang ini Ditambah Dengan Yang Ini Kemudian Kita jumlahkan Ke kanan Ini adalah Keterangannya Tanggal 15 Adalah Piutang Sorry Kemudian Yang selanjutnya Tanggal 17 Membayar Gaji Karyawan Membayar Gaji Karyawan Berarti ini Membayar Beban Gaji Sebesar 1 juta 500 Tanggal Berapa Tadi Terlalu Pas 17 Tanggal 17 Kita Membayar Beban Gaji Karena Membayar Beban Gaji Otomatis Kasnya Berkurang Sebesar 1 juta 500 Dan Disini Modalnya Juga Berkurang 1 juta 500 Oke Ini Keterangannya Adalah Beban Gaji Lanjut Ketransaksi Selanjutnya Tanggal 22 Menyelesaikan Pekerjaan Customer Sebesar 25 Juta Dibayar Minggu Depan Karena Menyelesaikan Pekerjaan Berarti Kita Dapat Pendapatan Mendapatkan Pendapatan Tanggal 22 Kita Sorry Ini kita Jumlah Dulu Kita Jumlahkan Dulu Yang atas Ini Saludonya Kita Cari dulu Ini Berarti Tambah Transaksi Tanggal Tampak Akan Lul Sini Oke Baru Sekarang Transaksi Tanggal 22 Tanggal 22 Menyelesaikan Pekerjaan Berarti Kita Dapat Pendapatan Tanggal 22 Kita Dapat Pendapatan 25 25 Juta Ya Otomatis Karena Ini Kita Diterimanya Di Kemudian Hari Berarti Masih Menjadi Piutang Berarti Masuk Kolom Piutang Disini Piutang Nya Juga Bertambah Menjadi 25 Juta Ya Kemudian Kita Jumlahkan Lagi Yang Ini Saldut Akhir Ditambah Transaksi Yang Baru Kita Jumlahkan Ke Kanan Ya Ini Pendapatan Jangan Lupa Keterangannya Kemudian Yang Selanjutnya Soal Nomor 28 Menerima Tagihan Dari Debitur Berarti Kalau Menerima Tagihan Dari Debitur Berarti Kita Menerima Piutang Ini Sebesar 2 Juta Oke Karena Menerima Piutang Berarti Kasnya Bertambah Tanggal 28 Ini Kasnya Bertambah 2 Juta Ya Ini Piutang Berkurang 2 Juta Kemudian Kita Jumlahkan Lagi Yang Ini Ditambah Dengan Yang Ini Oke Jumlahkan Ke Kanan Dan Dan Yang Terakhir Baik Lanjut Ke Transaksi Tanggal 30 Ini Beban Sewa Untuk Bulan Ini Sebesar 2 Juta Baik Tadi Kita Membayar Di awal Membayar Sewa Dibayar Di muka Itu 24 Juta Ini Untuk 1 Tahun Nah Karena Kita Mau Mencari Beban Sewa Ini Untuk 1 Bulan Maka Kalau 24 Bulan Untuk 1 Bulan Eh 24 Juta Ini Untuk 1 Tahun Berarti 1 Bulannya Kan 2 Juta Sehingga Tanggal 30 Ini Untuk Beban Sewa Karena Kita Buat Laporan Untuk Beban Sewa Tanggal 30 Januar Atau Bulan Januari Berarti Disini Kan Terhitung Satu Bulannya 2 Juta Makanya Disini Beban Sewa Untuk Bulan Ini Sebesar 2 Juta Berarti Disini Kita Keluarkan Min 2 Juta Dan Disebelah Kanannya Ini Untuk Modalnya Juga Berkurang Sebesar 2 Juta Ya Kemudian Kita Jumlahkan Kita Cari Saldonya Yang Ini Kolom Itu Baris Itu Ditambah Baris Ini Sehingga Ketemulah Disini Saldo Akhir Untuk Masing-masing Akun Itu Untuk Kas Sebesar 275 Juta Terus Untuk Biutang Sekian Untuk Ini Sekian Dan Nah Ini Jumlah Aktiva Kalau kita Jumlahkan Maka Pasti Sama Dengan Jumlah Pasiva Yang ada Disini Sekarang Kita Coba Jadi Yang Ini Sama Dengan Sum Yang Ini Kita Jumlahkan Coba Kita Lihat Sama Enggak Hasilnya Yang Ini Kita Jumlah Lihat 451 Ini Juga 451 Juta Jadi Kalau sudah Seperti Ini Itu Artinya Laporan Keuangan Kalian Ini Sudah Benar Ya Seperti Ini Oke Silahkan Kalian Bisa Coba Di rumah Untuk Latihan Soal Kali Ini Semoga Ini Bisa Membantu Kalian Dalam Memahami Yang Namanya Persamaan Dasar Akutansi Saya rasa Cukup Untuk Pertemuan Kali Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh